Pernah nggak sih kalian browsing-browsing, terus mau nyimpen suatu artikel di website gitu ya Misalnya contoh disini aku nyari rumus matematika lengkap gitu ya Kemudian aku mau simpen artikel itu di hpku dalam bentuk pdf Jadi nggak takut lagi kelupaan websitenya apa atau nggak takut hilang dan bisa dibuka saja kapan saja tanpa kuota gitu ya Nah kalau kalian pernah mengalami hal-hal tersebut kalian bisa mengikuti tutorial ini sampai akhir Khusus kalian pengguna iphone dan pengguna browser safari ini sangat bisa dilakukan Sebelumnya seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channel TechnoFast ya channel tercinta ini Biar makin rame dan makin semangat untuk bikin konten-konten bermanfaat lainnya Oke langsung aja yang pertama kalian buka adalah browser safari pastinya ya Kemudian kalian browsing-browsing carilah artikel terserah kalian ya Contoh disini aku akan mencari website ini mencari kumpulan rumus matematika lengkap dan keterangannya gitu Nah kalau aku membuka ini kan aku harus otomatis harus punya kuota dulu ya Nah disini untuk menyimpannya kalian bisa gunakan tombol share yang ada di bawah itu guys Di bawah tengahnya kalian klik Nah sampai disini kalian pilih yang print Pilih continue Atau lanjutkan Nah disini kalian akan melihat beberapa halaman yang akan tersimpan Beberapa patch ya kalian bisa slide ke kanan Eh ke kiri maksudnya Nah ini kalau ada kosong begini kenapa seperti biasa ini gambarnya kebesaran Jadi dia butuh satu halaman penuh Ini karena ada dua baris disini jadi tidak cukup Otomatis dia akan ke halaman berikutnya Nah sampai disini kalian lihat Tombol printnya ini kan gak bisa di klik ya Harus pilih printer dulu baru bisa Nah caranya adalah Kalian gunakan gesture zoom in Atau di pinch atau di cubit ya Nah gitu guys Ulangi ya Ulangi Dari kecil kalian gunakan kebesar Nah gitu ya Setelah selesai Ini akan menjadi seperti ini guys Ini adalah bentuk preview pdf yang akan kalian simpan nantinya Setelah itu kalian pilih tombol share di atas sebelah kanan Kalian pilih save to file Pilih foldernya lokasinya dimana Kemudian beri nama Dan keterangannya Misalnya ini ya Rumus lengkap dan keterangannya Kemudian pilih save Beres Kalian bisa buka hasil downloadan tadi di folder files Oke Kemudian kalian refresh aja disini Nanti akan terbaru akan ada di sebelah sini Oke sekian tutorial singkatnya Semoga bermanfaat See you on the next video Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati